Ini dia goal pertama Job Bellingham di Birmingham City. Dari hasil imbang melawan Everton di Liga, kita lanjut lagi ke FA Cup. Dimana ternyata secara mengejutkan di ronde kelima kita justru bertemu dengan Colchester City yang merupakan tim EFL League 2 atau 3 kasta di bawah kita. Masalahnya ternyata di ronde ketiga mereka berhasil mengalahkan Tottenham dengan skor 2-3. Yang artinya kita gak bisa anggap remeh Colchester. Tapi sebelum masuk ke pertandingannya, kita skip dulu 2 pertandingan Liga lainnya. Dimana di pertandingan pertama, kita berhasil menang atas Burnley dengan skor 5-3 dan juga Jimmy Fardy berhasil mencetak 2 goal. Dan di pertandingan kedua, tren positif pun tetap dapat kita lanjutkan dengan berhasil menang atas Newcastle United dengan skor 1-3. Dimana pada pertandingan ini, Casey Anderson kembali terpilih menjadi man of the match setelah mencetak 1 goal dan juga memberikan 1 asis. Dua hasil kemenangan tersebut pun pada akhirnya berhasil membawa Birmingham naik kembali ke peringkat 8 Liga Inggris sejauh ini. Sementara di sisi lain, di EFL League 2, Colchester berada di peringkat 2 dan bersiap untuk promosi ke EFL League 1. Dan dikarenakan lawan kita berada 3 kasta di bawah kita, Thomas Shelby pun banyak memasang pemain lapis kedua bahkan ketiga di pertandingan ini. Termasuk Kevin Long yang udah ngelort di part terakhir. Oke, kita langsung masuk aja pertandingannya. Dimana ternyata setelah sekian lama setelah bergabung kembali ke Birmingham gak berhasil cetak-cetak goal, melawan tim dari kasta keempat Liga Inggris, Job Bellingham hanya membutuhkan waktu 5 menit aja untuk mencetak goal pertamanya bagi Birmingham, sekaligus membawa Birmingham unggul cepat 1-0 di awal pertandingan. Sayangnya, keunggulan Birmingham gak berlangsung lama. Karena 13 menit kemudian, tepatnya di menit 18, secara mengejutkan Colchester justru berhasil memberikan perlawanan. Dengan mencetak goal penyeimbang di pertandingan ini, bahkan Johart pun sampai gak berkutik tuh guys atas sendangan tersebut. Bahkan gak sampai situ aja, sang striker Colchester juga langsung mengambil bola dari dalam gawang Johart, seolah ingin mencetak goal kembali untuk melakukan comeback. Meski begitu, di pinggir lapangan Thomas Shelby tetap terlihat santai. Dan benar aja, ketenangannya pun terbukti, karena di menit 39, Birmingham pada akhirnya berhasil mencetak goal kembali untuk sekali lagi unggul dengan skor 2-1 atas Colchester. Dimana goal sendiri kali ini dicetak oleh sayap kanan dari Akademi Kita Cash. Selebrasi pun langsung dilakukan oleh sang pemain Akademi. Menariknya, goal barusan bukan menjadi goal terakhir yang terjadi di babak pertama. Karena pada akhirnya di menit 42, Birmingham berhasil mencetak goal kembali, dimana goal sendiri dicetak oleh pemain Akademi kembali yang kali ini berposisi sebagai penyerang, yakni Connor Bolton. Goal ini pada akhirnya sekaligus untuk menutup babak pertama dengan skor 3-1 bagi keunggulan Birmingham. Nah, memasuki babak kedua, seolah gak mau kalah sama Cash dan juga Bolton, pemain Akademi Kita lainnya juga turut mencetak goal. Yang kali ini giliran sayap kiri kita Aidan Maki yang berhasil mencetak goal keempat Birmingham di pertandingan ini, sekaligus memperlebar keunggulan kita menjadi 4-1 atas Colchester. Wah gokil juga nih guys, dari 4 goal ke 3 goalnya dicetak oleh 3 pemain Akademi Birmingham yang berbeda. Bahkan seolah gak memberi ampun Colchester, meskipun udah unggul 3 goal, di menit 76 justru Thomas Shelby melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Mason Greenwood dan juga Brandon Keller. Gak cuman itu aja, Siriki Dembele dan juga Joss Andrew juga diturunkan. Sayangnya pada akhirnya gak ada lagi goal yang tercipta pada pertandingan ini, sehingga pertandingan pun berakhir dengan skor 4-1 bagi kemenangan Birmingham. Kemenangan muda ini pun pada akhirnya berhasil membawa Birmingham melaju ke ronde ke-6 FA Cup alias partai quarterfinal. Wah kira-kira di delapan besar nanti kita bakalan ketemu sama siapa ya guys. Dan kira-kira menurut kalian Birmingham berhasil melaju sampai ronde ke-8 di FA Cup musim ini? Coba kalian tulis prediksi kalian di kolom komentar. By the way pada akhirnya Joe Bellingham yang bermain gemilang di pertandingan ini dengan mencetak 1 goal dan memberikan 2 asis pun terpilih menjadi man of the match. Disusul oleh Wakli dan juga Connor Bolton. Sub indo by broth3rmax